Assalamualaikum sahabatir ini adalah sebuah device Orbit Pro 2 kita akan melepas sim card orbit bawaannya jadi orbit berdua ini menggunakan jtmf-286 R ini adalah sim card orbit bawahan dan kita akan mengganti dengan sim card bayu jadi ini adalah sebuah sim card bayu kita akan tancapkan ke tempat sim cardnya Oke menggunakan sim card normal dan ini kita tancapkan sampai bunyi klik dan tertahan seperti ini Oke kita akan sambungkan ke sumber listriknya dan kita akan nantikan sampai ready semua on jadi kita akan menggunakan sim card bayu paketnya langsung kita isikan 10 GB ini indikator sinyal sampai di indikator internetnya sudah mulai nyala tinggal yang ditunjukkini ini baru nyala sinyal Wi-Fi nya Oke setelah ini kita akan membeli paket bayu 10 mbps langsung ke aplikasi bayu nanti pastikan pulsa biasa sudah terisi karena kita akan membayar lewat pulsa biasa Oke sahabat ini ini adalah tampilan dari aplikasi bayu bagian atas adalah bagian utamanya kita cari yang 10 GB 10.000 rupiah untuk waktu satu hari Oke kita klik tambah dan lanjut sekarang kita klik bayar pakai pulsa dan kita klik lanjutkan Oke sudah selesai rd dan paketnya sudah jalan Oke sahabat kita lakukan koneksi ke Pro2 ini adalah nama WiFi dari Orbit Pro2 dan kita akan menggunakan browser Firefox Oke kita masukkan IPnya 192.168.8.1 sahabat 192.168.8.1 kemudian kita klik tingkat lanjut dan menerima resiko karena terbaca sebagian yang beresiko Oke sahabat ini adalah tampilan dari JTE dalam bentuk mobile kita akan masukkan passwordnya adalah admin setelah kita reset modem dari menggunakan password admin ini modemnya sudah di reset manual ini tampilan HPnya dan kita ubah ke tampilan PC jadi ada tampilan PC dan tampilan mobile Oke sahabat ini adalah tampilan PC seperti nanti kita membuka di browser PC kita uji coba buka play YouTube dan sudah di semua sebelum kita lakukan uji speed dan pada pergian akhir kita akan tes untuk melihat APN apa yang digunakan Oke sahabat kita lakukan speed yang pertama Oke ini menggunakan BTS langsung seperti biasa pingnya masih cukup tinggi namun ke jika kita mengganti server yang dekat pingnya semakin turun dan semakin bagus jadi tergantung server yang digunakan Oke sahabat ini adalah kecepatan downloadnya 26,4 mbps dan kita lihat kecepatan uploadnya uploadnya tembus 36,7 mbps Oke sahabat masih berada di dashboard dari jtmf286 Orbit Pro2 dan kita lihat APN-nya jadi sahabat bisa diikuti APN-nya seperti ini APN depaul yang bisa digunakan juga di sim orbit yaitu profilnya telekomsel dan APN-nya internet ya profilnya profil namenya Oke yang lainnya seperti ini dan klik play Oke sahabat masih terkoneksi dengan Orbit Pro2 jadi ini adalah profil namen dan APN yang digunakan saat ini yang sebelumnya dilakukan uji speed yang lumayan bagus Oke sahabat tidak itulah bagaimana cara melakukan koneksi dengan sim card bayu setting APN-nya uji speednya sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati